Intro Intro Halo guys Jadi hari ini kita mau dateng ke Museum General Sedirman Dimana sih? Di Karanglawas ya? Perjalanan sekitar kayak 20 menit Gak tau ya? Gak tau deh, belum pernah kesana Jadi penasaran banget Let's go langsung kita kesana Intro 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 Hi guys, jadi kita udah sampe Di Museum General Sedirman Disini anak-anak lagi pada Liat-liat sekitar, ini ada deko Tuh Sama yang lain juga, lagi pada mencar Pokoknya, liat-liat tuh Intro 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 Halo guys, jadi tour di Museum General Sedirman kali ini Yang dimulai dari Kepul Yang akan menjelaskan Utama foto disini atau kayak Gini atur disini bisa diliat Mbak? Nah ini adalah Taman Kanak-kanak Aisyah Guys, ini terlentak di Cilacap Dimana dulu General Sedirman Setelah bersekolah disini Sehabis dari sini, kemudian beliau melanjutkan Pendidikannya SD Di Cilacap Kemudian di Mulo Cilacap Terus, habis itu beliau melanjutkan Di kursus Di PG SLP ya Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama Negeri Ini juga bertempat di Cilacap Nah setelah dari kursus ini Beliau melanjutkan Menjadi tenaga didik Atau guru di PIS Muhammadiyah Cilacap Pada tahun 1994 Sudirman bergabung pada kita Lalu setelah kita dibuatkan Sudirman mendirikan PKR Dan kemudian dikenal dengan PKR Dan berubah dengan JTTR Nah disini ada diorama saat Sudirman melakukan inspeksi Pada April tahun 1946 Di situ juga saat Sudirman melakukan inspeksi Di Komplek Candi Borobudur Selanjutnya Ada diorama saat Sudirman meletakkan karangan bunga Pada Duku Bahlawan Di Blitar tahun 1946 Pada saat DPR Sudirman yang berpangkat kolonel Dituduh sebagai pemimpin dalam pertempuran Ambarawak atau yang lebih dikenal dengan Palagen Ambarawak Karena kemenangannya pada 18 Desember 1945 Pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi jenderal Ia merupakan jenderal pertama Tentara Indonesia Dengan usia yang saat digayakan 29 tahun Kemudian pada 15 Januari 1945 Di Yogyakarta Presiden Soekarno melantik jenderal Sudirman Sebagai puncak pimpinan angkatan perang Republik Indonesia Pada Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer ke-2 Dan pada saat itu Jeneral Sudirman menutuskan untuk melakukan perlawanan Ia bersama sekelompok kecil dari pasukannya Dan juga dokter pribadinya Memutuskan untuk pergi ke selatan Untuk bergerilia selama 7 bulan Saat perlawanan gerilia itu Jeneral Sudirman harus menahan rasa sakitnya Yaitu PBC Maka dari itu selama bergerilia Ia harus ditandu Ketika Belanda Mulai menarik pasukannya dari Indonesia Jeneral Sudirman memerintahkan tekan-tekannya Untuk kembali ke daerah asal Sementara itu Jeneral Sudirman pergi ke Yogyakarta Berikut adalah Diorama Dari Panglima Besar Jenderal Sudirman Ketika disambut oleh Kolonel Suhut di Yogyakarta Dan berikut merupakan Diorama Dari Panglima Besar Jenderal Sudirman Ketika bertemu dengan Presiden Soekarno di Yogyakarta Setelah pengakuan Setelah pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda Pada 27 Desember 1949 Sebulan kemudian Pada 29 Januari 1950 Jenderal Sudirman mengebuskan Nafas terakhirnya pada usia 34 tahun Ia meninggal dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Semati Yogyakarta Ini adalah proses Peniringan jenazah Dan pemakaman Jenderal Sudirman 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 Terima kasih telah menonton!